Halo teman-teman, kali ini kita akan latihan menggambar perspektif lebih lanjut menggunakan model mainan mobil. Jadi kita bisa putar, kita bisa lihat dari berbagai sudut mandang, dari atas maupun dari bawah. Kita coba satu dulu ya. Oke guys, ini salah satu foto angle yang coba kita mau jadikan bahan belajar perspektif. Sebelumnya kita pahami dulu bentuknya ini. Di mana garis-garis yang sejajar dan garis-garis yang tidak lurus dan mana yang punya kemiringan karena memang objeknya miring. Kalau kita lihat bagian sini dan bagian sini, ini sedikit agak mendekat gitu ya. Itu mungkin karena masalah cetakan dari mainannya. Atau memang sengaja, tapi nanti mungkin kita akan buat agak sejajar saja. Kemudian kita lihat kalau roda di bagian yang bawah, di sini dan di sini, ini sejajar ya. Cuman, roda yang depan itu dia sebenarnya sedikit lebih masuk. Jadi, dia tidak sejajar sama roda yang belakang bagian luarnya. Jadi, nanti kalau kita buat, kita harus buat garis bantu yang dia akan lebih mendekat satu sama lain roda depannya. Nah, kemudian ini hampir tegak lurus ya. Sama yang bawah, walaupun ada kesan kemiringan sedikit. Kalau yang miring sangat sedikit, mungkin nanti kita bisa abaikan dulu di awal. Dan di sini sama yang di sini, tampaknya lebih kecil yang bagian atas. Bagian atapnya ini sebenarnya sedikit turun. Jadi, kalau kita buat, nanti akan harus kita turunkan sedikit juga. Tapi sekali lagi, ini adalah untuk latihan tidak 100% bersama persis dengan benda mainannya. Dan lagi bola, kalau saya pegang mainannya di sini dan teman-teman tidak memegangnya, tentunya saya punya informasi yang lebih. Lebih 3 dimensi seperti itu. Dan kemudian yang ini juga, ini tidak sejajar ya. Bagian di sini, kalau kita lihat nanti. Nah, ini yang atas ini lebih dekat. Lebih sempit daripada yang ini. Jadi, bagian atas nanti ini lebih mundur sedikit. Nah, itu nanti teman-teman sudah dilihat dulu sebelum mau digambar. Ya, sejauh mana teman-teman bisa sambil gambar dan sambil memperhatikan objeknya. Kalau sudah cukup, kita akan mulai ya. Oke, kita mulai. Kita buat dulu seperti yang paling basic adalah bentuk baloknya. Karis pantunya. Ini mengarah ke titik hilang, walaupun titik hilang tidak selalu harus kita gambar lagi, tapi kita tahu kira-kira arahnya kemana. Untuk cek di bagian yang ini, pasti harus lebih pendek sedikit daripada bagian yang ini. Karena ini lebih jauh. Kita coba potong bagian atasnya ini. Prinsipnya adalah memotong, mengurangi, menambah, dan membuat kemiringan. Ya, ini tadi bagian atapnya sedikit lebih turun tapi belum kita buat. Ya, ini lebih masuk jadi harus kita kurangin. Ini sebenarnya ada kemiringan tapi kita buat tegak lurus dulu, nanti baru kita buat kemiringannya. Kalau kubus atau balok pertama itu masih kurang besar, kita bisa tambahkan juga ya. Jadi balok pertama itu patokan perspektif saja tidak harus menjadi kuncian untuk ukuran paling lebarnya atau paling besarnya. Nah, di sini kita perkirakan apakah dia bentuknya sudah dan posisinya sudah pas untuk membuat rodanya. Kak'll wer! Nah, bagian ujung. Bagian ujung ini. Dia memang miring tapi kita buat dulu, kubus dulu, masalah. gapapa. Balok dulu misalnya. Karena kalau mau membuat kemiringan, ini tinggal teman-teman dipotong saja ya. jadi potong disini kira-kira seperti itu nah tadi roda yang di belakang lebih lebar jaraknya lebih jauh yang roda yang depan lebih dekat jaraknya antara roda depan jadi nanti disini memang jadi perbedaan kalau rangka secara keseluruhan kita sudah cukup dapatkan kita selesaikan saja teman-teman nah satu tambahan lagi disini tadi juga agak miring nih sebenarnya tapi miringannya itu tidak terlalu tampak karena pengaruh perspektif jadi nanti kita lihat aja bagian mana di benda itu yang memang punya kemiringan yang masih yang tampak tapi ada juga kemiringan yang sudah menimbulkan seolah-olah dia sejajar karena masalah perspektif oke jika sudah skis-kis besarnya kita bisa buat dia sedikit redup dulu tujuannya agar kita bisa membuat detailnya oh iya ini kita sedang lakukan dengan media digital tapi untuk belajar perspektif itu bisa menggunakan apapun teman-teman jika lebih nyaman menggunakan kertas dan pensil juga bisa dilakukan hanya saja karena disini proses untuk direkam jadi saya agak sulit untuk mengerjakannya dengan pensil dan kertas untuk perekamannya jadi saya gunakan digital sebenarnya apapun bisa kita gunakan ya oke kita lanjutkan saja ya teman-teman nah demikian kira-kira hasilnya dan kita akan lebih baik jika kita mencoba untuk menggambar beberapa kali dari sudut mana yang berbeda kita coba sekali lagi kita kali ini akan menggambar dari tampak bawah atau bagian bawah yang terlihat sama seperti tadi kita buat dulu baloknya yang kali ini menggunakan perspektif 2 titik hilang dengan bagian bawah yang terlihat dan kita seperti tadi kita potong dan kita tambahkan dan kita buat bagian-bagian detail lebih lanjutnya selamat menikmati terima kasih sudah melihat video kali ini sampai bertemu di video yang berikutnya selamat menikmati